Indonesia merupakan negara kepelawan yang dianugerai keindahan alam beragam. Kekayaan akan sumber daya alam ini memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan lain berkunjung ke Indonesia karena banyak sekali keindahan alam yang masih tersembunyi dan tidak dimiliki oleh negara lain. Selain memiliki keberagaman tempat, Indonesia juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang beragam pula dan biasanya menjadi ciri khas untuk souvenir atau cinderamata dari wisata tersebut. Serta harga tiket yang cukup murah untuk dijangkau namun dengan fasilitas yang tidak murahan tentunya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi pariwisata tersebut, pemerintah membuat kebijakan otonomi di masing-masing daerah sehingga setiap daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Namun, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah wisatawan di Indonesia berkurang secara drastis karena adanya pembatasan kegiatan sosial. Kunjungan wisatawan pada tahun 2021 berjumlah 127.314 orang, menurun 21 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 161.549 wisatawan yang berkunjung. Adanya pandemi ini tentu merugikan negara karena banyak sektor pariwisata yang ditutup sehingga negara kehilangan aset sebesar Rp272,9 triliun disebabkan oleh sektor wisata yang lumpuh dan ekonomi kreatif yang kehilangan pasarnya akibat pandemi COVID-19. Sebagai upaya penjagaan penularan virus COVID-19, muncul himbawan untuk melakukan segala aktivitas di rumah, baik itu sekolah, pekerjaan, atau yang biasa dikenal dengan work from home guna menghindari kerumunan. Adanya WFO ini juga memunculkan dampak negatif karena menyebabkan penambahan beban kerja baru sebab hilangnya batasan peran, sehingga masyarakat rentan mengalami kejenuhan hingga kesehatan mental mereka yang terganggu. Hal ini dapat diatasi dengan mencari hiburan di luar atau rekreasi. Pemerintahan telah melakukan pembukaan beberapa tempat pariwisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Yogyakarta. Namun, hal tersebut malah menyebabkan lonjakan kasus pasien terkonfirmasi COVID-19 sehingga dibutuhkan suatu alternatif untuk memulihkan sektor pariwisata tanpa menyebabkan lonjakan kasus pasien positif COVID-19. Oleh karena itu, Dolan ID hadir sebagai wujud inovasi digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai solusi kepada masyarakat untuk berwisata secara aman dan terasa nyata. Ada pun fitur yang kami miliki, yakni memetakan destinasi wisata ke dalam kamera 360 derajat dan street view. Street view berdasarkan ide kami tidak hanya dapat diakses melalui jalan raya, namun hingga jalan petak terkecil sehingga pengguna dapat berjalan-jalan mengelilingi destinasi wisata ke tempat manapun yang mereka inginkan. Untuk memudahkan tutorial, akan terdapat avatar yang nantinya dikembangkan sesuai karakter pilihan pengguna yang dapat mengarahkan pengguna ke setiap titik pada destinasi wisata tersebut. Unggulnya, Dolan ID tidak hanya berfokus pada pengembangan wisata, namun juga sustainability dari pelaku industri kreatif pada destinasi wisata tersebut. Setiap pembelian satu tiket akses Dolan ID, di dalamnya terpaket pula tiga produk kreatif dari daerah wisata yang ingin dikunjungi, diantaranya fashion, kria, dan kuliner. Sehingga selain keberlangsungan destinasi wisata, keberlanjutan usaha pelaku industri kreatif juga turut diprioritaskan bersama. Keunggulan dari Dolan ID, yakni bisa mengakses fitur-fitur yang ditawarkan dengan jaringan internet, juga kita bisa berwisata secara digital dengan wangsa tiga dimensi dan tanpa perlu takut lagi untuk tertular virus COVID-19. Dan Dolan ID ini juga bisa mewadahi UMKM lokal sehingga pengunjung dapat sekalian membeli souvenir atau cinderamata khas dari daerah tersebut. Dalam proses implementasinya, kami akan mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Setelah itu, kami akan membuat kerjasama dengan para pelaku ekonomi kreatif sebagai penjual pada fitur e-commerce Dolan ID, serta menjalin kerjasama dengan para ahli bidang IT untuk membuat dan membangun website Dolan ID. Setelah website jadi, kami akan melakukan sosialisasi dengan pusat bersama kemenkraf dan promosi melalui berbagai media. Oleh karena itu, inovasi kami sangat layak dan inovatif untuk segera diwujudkan agar para pelaku industri pariwisata segera bangkit dari keterburukan ekonomi serta melestarikan wisata Indonesia secara keberlanjutan supaya tetap eksis secara nasional maupun internasional. Terima kasih telah menonton!